Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Dede di sini tetap di channel Putra Bungsu baik pada video kali ini saya akan membuat tutorial kembali ya cara merubah thumbnail di video YouTube kita ya kalau di video saya sebelumnya itu saya mencoba menggunakan handphone kalau menggunakan handphone situ sudah saya buat juga di sini ya ayam ini untuk cara mengganti thumbnail atau cover video yang menggunakan handphone Nah untuk video kali ini saya akan mencoba menggunakan PC ya menggunakan komputer atau laptop dan saya menggunakan browsernya itu menggunakan opera Nah bagaimana caranya ya langsung saja ayam yang eh pertama itu kita siapkan dulu ya untuk gambar thumbnail video kita ya disesuaikan dengan konten video kita saya akan merubah yang yang ini ya teman-temannya akan saya ganti thumbnailnya karena karena ini masih bawaannya ya ketika saya mengupload video ya penerapan rumus low-up pada Microsoft Excel nah jadi tangannya ini mau saya ganti ya teman-temannya jadi caranya setelah kita logik ke akun YouTube kita seperti ini ya di klik aja foto kitanya kemudian pilih YouTube Studio ya jadi di klik di klik di klik di sini ya YouTube Studio Hai lagi proses nah tampilannya seperti ini ya teman-temannya kemudian kita cari yang ini teman-temannya yang konten kita ya atau kumpulan video kita disini kita klik Hai nah disini daftar video kita ya atau konten channel video kita disini semuanya nah mau yang saya mau ganti tangannya adalah yang ini ya karena ini tangannya masih eh bawaan ketika saya upload video ya nah disini deh jadi ini ya tetap seperti gambar pensil ini ya di klik seperti ini Hai nangat tampilannya adalah di bawah nah jadi tampilan ketika kita mengupload video itu itu tangannya aku ada tiga ya ini bawa nari kita ketika mengupload video nah saya sudah menyiapkan untuk tangan materi ini ya tentang Microsoft Excel ini nah jadi disini dah ya teman-temannya ini upload upload thumbnail ya Nah jadi tinggal di klik saja uploadannya nah kemudian kita cari dimana penyimpanan gambar tangannya sudah selesai kita buat ya Nah saya simpan di main dokumen ya ini dari rumus look up Nah kemudian kita pilih ya untuk thumbnailnya ini saya tampilkan dulu thumbnailnya ini dan ya Nah kita pilih kemudian open nah nah ini dan setelah seperti ini ya jangan lupa kita simpan agar thumbnail yang kita inputkan atau yang kita masukkan itu tersimpan di video YouTube kita ya kemudian simpan oke perubahan telah disimpan nah kita lihat apakah sudah berubah ya untuk tahunannya berarti kita saya buka lagi tak baru saya buka lagi untuk YouTube-nya ya hai 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 di tunggu temen-temennya lagi proses di komputer saya nah kemudian kita kembali juga ke channel anda ya ya saya klik kita lihat perubahan kita apakah sudah berubah untuk tahunannya Hai oke nah ini dari temen-temennya atau yang kita berubah tadi sudah berubah ya Nah kita tengok di kumpulan videonya hai 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 nah ini datangnya sudah berhasil oke nah itu dia teman-temannya cara untuk merubah thumbnail di komputer atau menggunakan laptop itu sama ya Nah kalau menggunakan handphone sudah saya buat juga di sini ya di videonya juga sudah ada ya atau saya nanti saya sertakan di linknya di deskripsi video ini baik Terima kasih atas waktunya telah menonton sampai selesai dan bagi yang belum subscribe juga monggo silahkan di tekan tombol subscribe-nya di bawah ini ya bagi yang sudah subscribe terima kasih dan jika masih ada pertanyaan silahkan juga isi kolom komentar di bawah video ini ya sekali lagi terima kasih atas terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai